Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pembelajar yang berbahagia dimanapun berada Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang senyawa psikotropika Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini Sebelum membahas tentang senyawa psikotropika Pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang napsa Napsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif Merupakan zat-zat yang jika dikonsumsi akan memengaruhi sistem saraf pusat Sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir pengguna Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman Yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran Hilangnya rasa, dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri Dan dapat menimbulkan ketergantungan Psikotropika merupakan zat atau obat Baik alami maupun sintesis dan bukan narkotika Yang dapat menyebabkan perubahan terhadap aktivitas mental dan perilaku Sedangkan zat adiktif adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau adiksi Seperti zat psikoaktif Yang sebenarnya untuk mengobati penyakit mental dan saraf Berikut ini adalah jenis-jenis napsa Yang pertama adalah napsa golongan stimulan Napsa golongan stimulan berperan untuk menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat dihipotalamus Sehingga menjaga kerja organ yang memberikan rangsangan pemakainya Untuk menggunakan tenaganya secara lebih cepat dan tidak merasakan sakit Misalnya meningkatkan denyu jantung dan tekanan darah Mengencilkan pupil dan juga meningkatkan gula darah Contoh napsa golongan stimulan adalah amfetamin Meliputi dextroamfetamin Metamphenamin atau sabu-sabu Ritalin dan juga dextedrine Kemudian ekstasi Ekstasi dapat mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh Selanjutnya adalah kokain Kokain dapat memicu metabolisme sel Menimbulkan efek adiksi yang sangat kuat Dan mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi Berikutnya adalah kafein yang terdapat dalam biji kopi Daun teh Buah cola dan juga guarana Lalu alkohol Alkohol merupakan minuman hasil fermentasi buah-buahan Sayur-sayuran dan juga biji-bijian Yang kedua adalah golongan depresan Depresan ini disebut juga sebagai obat penenang Yaitu obat penghambat fungsi neuron dalam sistem saraf pusat Obat depresan berpengaruh terhadap saraf pusat Yaitu dapat mengurangi kegiatan sistem saraf Contoh obat-obatan golongan depresan misalnya adalah barbiturat Mencakup obat-obatan sekonal Lembutal dan juga amital Kemudian obat penenang yang sering dipakai misalnya adalah meprobomat Kemudian etil alkohol atau etanol Berikutnya anestetik yang mencakup ether dan kloroform Lalu obat yang mencakup opium Morfin, heroin, kodim dan juga metadon Jenis napsa yang ketiga adalah halusinogen Halusinogen mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan Pendengaran dan juga peningkatan respon emosional Subyek mengalami halusinasi dengan dosis yang tinggi Dapat terjadi halusinasi yang sebenarnya Yaitu subyek melihat atau mendengar benda-benda yang tidak ada sama sekali Atau melihat benda-benda yang tampak seperti hidup Contoh napsa jenis halusinogen adalah LSD STP THC Mesakolin Silosipin Dan juga Venseklidin Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis narkotika Pertama adalah jenis narkotika golongan 1 Jenis narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan Dan tidak digunakan dalam terapi Serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh jenis narkotika golongan 1 adalah heroin Heroin merupakan turunan morfin yang mengalami proses kimiawi Pada awalnya, heroin ini digunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin Tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat Morfin atau heroin keduanya disebut juga dengan putau Bentuknya seperti serbuk putih yang tidak berbau Kedua adalah kokain Kokain dapat menyebabkan paranoid, halusinasi, dan juga berkurang rasa percaya diri Pemakaian obat ini akan merusak saraf di otak Selain memperburuk sistem pernafasan Penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bisa membawa kepada kematian Contoh yang ketiga adalah ganja atau kanapi sativa Pada mulanya, ganja ini banyak digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi atau keracunan ringan Bahan yang dapat digunakan berupa daun, batang, dan juga biji Namun kemudian disalahgunakan oleh pemakainya Ganja ini membuat ketahkihan secara mental dan berpikir menjadi lamban Dan pecandunya nampak bodoh karena zat tersebut dapat memengaruhi konsentrasi dan ingatan Serta kemampuan berpikir menjadi menurun Selanjutnya adalah jenis narkotika golongan kedua Jenis narkotika golongan kedua berkasiat untuk pengobatan Dikunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan Serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh narkotika golongan dua misalnya adalah morfin Morfin merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil pencampuran getah popi dengan bahan kimia lain Sifatnya menjadi semi sintetik Morfin merupakan zat aktif dari opium Dalam dunia kedokteran Zat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada waktu dilakukannya pembedahan atau operasi Selanjutnya jenis narkotika golongan ketiga Yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan Serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan Contoh narkotika golongan ketiga adalah kodein Sejenis obat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat Efek sampingnya dapat mengecam jiwa Seperti halnya senyawa opiat lainnya adalah depresi saluran pernafasan Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis psikotropika Yang pertama adalah psikotropika golongan 1 Psikotropika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi Serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan Contoh psikotropika golongan 1 adalah ekstasi atau MDMA Ekstasi merupakan zat psikodisleptik psikoaktif yang mengubah aktivitas otak Dan menyebabkan perubahan persepsi dan suasana hati Ekstasi merupakan jenis halusinogen yang memengaruhi dopamine dan serotonin Menghasilkan rasa damai, tenang, empati dan juga kedekatan sosial Berikutnya psikotropika golongan 2 Berkasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan Serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan Misalnya adalah amfetamin Amfetamin mengaktifkan reseptor di otak dan meningkatkan aktivitas sejumlah neurotransmitter Utamanya adalah norepinefrin dan juga dopamin Dopamin ini dikaitkan dengan rasa senang, tenang dan bahagia Amfetamin merupakan stimulan saraf pusat yang memengaruhi bahan kimia di otak serta saraf Yang berkontribusi pada efek hiperaktif dan kontrol impuls Berikutnya adalah psikotropika golongan ketiga Berkasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan Serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan Misalnya adalah venobarbatial Venobarbatial merupakan antikonvulsan turunan barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi Venobarbatial menekan korteks sensor Menurunkan aktivitas motorik Menyebabkan kantuk Efek sedasi dan juga hipnoti Kemudian psikotropika golongan 4 Berkasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan Serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan Misalnya adalah diazepam Diazepam merupakan obat golongan benzodiazepam yang bekerja di otak dan sistem saraf pusat untuk menghasilkan efek tenang Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak psikotropika pada gangguan fisik Pertama adalah toleransi tubuh Pemakaian jangka panjang jumlah zat yang sama tidak mampu menghilangkan rasa atau akibat yang sama Kedua gejala penghentian pemakaian obat berupa rasa sakit di sekucur tubuh seperti flu berat Ketiga dapat mempercepat dan memperlambat denyut nadi Jantung dan juga paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian Keempat saluran nafas akan terjadi radang paru dan pembengkakan paru Kelima terjadinya radang otot jantung dan penyempitan pembuluh darah jantung Keenam hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik serta hubungan seksual Ketujuh penyakit menular seksual dan juga HIV AIDS Berikutnya adalah dampak psikotropika pada gangguan psikologi Yang pertama adalah gangguan daya ingat dan perhatian atau konsentrasi Kedua gangguan bertindak rasional Ketiga gangguan persepsi sehingga menimbulkan halusinasi Keempat gangguan motivasi sehingga malas sekolah atau bekerja Kelima gangguan pengendalian diri sehingga sulit membedakan baik atau buruk Kenam kemampuan berpikir rasional menurun drastis Ketujuh ketergantungan secara psikologis Dan kedelapan gangguan mental dan emosional Berikutnya adalah dampak psikotropika pada gangguan ekonomi Pertama membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan Kedua negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek Seperti keamanan, biaya kesehatan dan juga kesempatan pendidikan Dampak psikotropika pada gangguan sosial lingkungan keluarga Pertama sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung Kedua orang tua akan merasa resah karena barang berharga sering hilang Ketika perilaku menyimpang anak, misalnya berbohong, mencuri, tidak tertib dan juga hidup bebas Dan ini tentu akan menjadi aib bagi keluarga Keempat, putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan Sehingga merusak kehidupan keluarga dan kesulitan keuangan Kelima, orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi Selanjutnya, dampak psikotropika pada gangguan sosial di lingkungan sekolah Pertama, merusak disiplin dan motivasi belajar Kedua, meningkatnya tindak kenakalan, membolos dan tawuran pelajar Ketiga, memengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman Dampak psikotropika pada gangguan sosial lingkungan masyarakat Pertama, tercipta pasar gelap antara pengidar dan bandar yang mencari penggunanya Kedua, pengidar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah mengalami ketergantungan Ketika meningkatnya kejahatan di masyarakat Seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan yang membuat masyarakat menjadi resah Berikut ini adalah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika Pertama adalah preventif atau pencegahan Misalnya, pembinaan dan pengawasan dalam keluarga Penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah maupun masyarakat Kemudian pengajian oleh para ulama Pengawasan tempat hiburan malam oleh pihak keamanan Dan juga pengawasan distribusi obat-obatan ilegal Kedua adalah kuratif atau pengobatan Merupakan upaya penyembuhan para korban Baik secara medis maupun dengan media lain Seperti tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba Yaitu pusat rehabilitasi narkoba Ketika adalah rehabilitatif Yaitu dengan rehabilitasi Hal ini agar setelah pengobatan selesai Para korban tidak ketagihan narkoba kembali Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar Para korban narkoba Agar dapat kembali ke masyarakat Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Keempat adalah represif atau penindakan Hal ini dilakukan dengan menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba Melalui jalur hukum Yang dilakukan oleh penegah hukum atau aparat keamanan Yang dibantu oleh warga masyarakat Demikian pembahasan materi tentang senyawa psikotropika Semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!